bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan dan nama saya haris dari kelas 11 ipa walid bin walid dan saya disini ingin mempresentasikan cara mengurangi pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor jadi kita langsung aja ke tahap proses terjadinya emisi gas buang oleh kendaraan transportasi proses terjadinya emisi gas buang oleh kendaraan transportasi tidak ada yang bisa menepis betapa emisi gas buang berupa asap penapot adalah akibat terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung timba timah hitam atau PB suspended particulate matter SPM oksida nitrogen NOx oksida sulfur SO2 hidrokarbon HC karbomonoksida CO dan oksida fotokimia OX selanjutnya emisi gas buang yang paling signifikan dari kendaraan bermotor ke atmosfer dasarkan masa adalah karbondioksida CO2 dan uap air H2O yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang berlangsung sempurna yang dapat dicapai dengan tersedianya suplai udara yang berlebihan namun demikian kondisi pembakaran yang sempurna dalam mesin kendaraan jarang sekali terjadi kemudian dampak terjadi pencemaran udara terhadap lingkungan dan kehidupan sebagaimana kita ketahui bersama pencemaran udara atau perubahan salah satu komposisi udara dari keadaan normal mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam kehidupan manusia pembangunan transportasi yang terus dikembangkan menyusul dengan permintaan pasar ternyata telah mendorong terjadinya bencana pembangunan saat ini kita semua telah mengetahui bahwa pengaruh polisi udara juga dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca atau ERK bakal menimbulkan pemanasan global atau global warning tentunya hal ini harus merupakan sebuah peringatan kepada pemilik kebijakan industri dan kebijakan transportasi agar melihat kepada masalah udara di sekitarnya proses pembangunan yang ada di Indonesia dalam konteks transportasi ternyata telah menimbulkan bencana pembangunan yang pada akhirnya bermuara menjadi permasalahan ekologis akibatnya udara sebagai salah satunya komos yang open access menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia dan alam sekitarnya sumber dan standar kesehatan emisi gas buang disajikan pada tabel diberikut karbon monoxidat CO standar kesehatan 0 mg per M3 9 ppm dan kemudian kita aja langsung ke upaya untuk mengurangi dampak polisi pencemaran udara upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yang mencakup upaya upaya pengendalian baik langsung maupun tidak langsung akan dapat menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor secara efektif antara lain mengurangi jumlah mobil lalu lalang misalnya dengan jalan kaki naik sepeda kendaraan umum atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman atau car polling selalu merawat mobil dengan set sama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara meminimalkan pemakaian AC pilihlah AC non-CFC dan himpan energi memilih bensin yang bebas timbal tegas terhadap pelanggaran berkendara benar-benar dapat diwujudkan begitu juga uji emisi yang dilakukan secara berkala dan simpulannya adalah solusi untuk mengatasi polisi udara kota terutama ditujukan pada pembenahan sektor transportasi dengan tanpa mengabaikan sektor-sektor lain maka tidak ada kata lain kecuali harus mau belajar dari kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menurunkan polisi udara dengan angka kesakitan serta kematian yang diakibatkan karenanya diantaranya dengan pembatasan izin bagi angkutan umum kecil dengan memperbanyak kendaraan angkutan masal seperti bus dan kereta api dan lain-lain kemudian kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi juga dapat dilakukan seiring dengan perbaikan pada sejumlah angkutan umum selanjutnya pembatasan usia kendaraan terutama bagi angkutan umum juga juga perlu mendapatkan pertimbangan secara khusus mengingat semakin tua kendaraan apalagi yang kurang terawat apalagi sangat berpotensi besar sebagai penyumbang polutan udara serasa dengan itu pembangunan MRT dan elektronik partfishing, ERP juga mendesak untuk direalisasikan juga mendesak untuk direalisasikan di samping itu pengaturan lalu lintas rambu-rambu dan tindakan jadi mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!